Intro Baik, kembali di Talk 2A-nya Sumirsa, kita masih membahas kaitannya dengan menguak bisnis huak pada malam hari ini. Pak Sugeng, kalau dari TPDI sendiri Anda melihat ini artinya baru satu saracen yang terkuak oleh pihak kepolisian. Kalau dilihat mungkin dari sisi bisnisnya, saya rasa sih mungkin menguntungkan karena sudah mampu bertahan dari tahun 2015. Artinya masih banyak yang harus diketahui sepanjang penglihatan Anda. Ini kan memang prinsip supply dan demand. Supply demand. Dan kebutuhan supply demand ini dalam wilayah politik itu sangat besar. Sudah terbukti dalam Pilkada Jakarta itu bisa merontokkan satu kekuatan. Iya, kan akan dimana saja nih. Oleh karena itu, kita mendorong mari kita tidak memecah belah persatuan kita dengan produk-produk kebohongan, fitnah. Karena media IT ini sangat efektif sekarang. Jadi yang kedua, mengenai adanya transaksi di sana itu kita serahkan kepada polisi untuk mengusut. Polisi kita tentu akan melakukan satu penyelidikan dengan menggunakan satu teknologi. Jadi penyelidikan yang berbasis teknologi. Dan kita harus percayakan itu. Kita percaya itu kemudian akan menyiapkan ahli biar saja mereka menyelidiki. Kalau terbukti ada alilan dana. Kalau terbukti ada aktor intelektualnya. Nah, kalau terbukti ada yang menyuruh melakukan sebagai pemesan ini ya. Pemesan mengaduk-aduk situasi politik ini dengan kebencian. Itu kami TPD mendorong polisi untuk memprosesnya. Siapapun itu. Harus konsisten juga ya? Harus konsisten. Siapapun itu. Apakah itu pada level politik tingkat tinggi, seorang toko, atau siapa saja. Itu harus diproses. Ini kepentingannya untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Oke, kalau memang sudah masuk dalam proses hukum artinya ini adalah tugas kepolisian juga untuk mengusut tuntas begitu ya. Tapi apa yang bisa dilakukan mungkin untuk saat ini untuk kita bisa mengantisip basis munculnya saracan-saracan lain misalkan yang ada di Indonesia ini? Ini basisnya sebetulnya pada masyarakat ya. Masyarakat kita adalah bisa dalam tanda kutip itu dalam batas tidak bisa memfilter satu informasi. Bahkan secara umum bisa dikatakan bahwa karena kebodohan dan keterbelakangan bukan soal tinggi atau rendahnya pendidikan loh ya. Kebodohan atau keterbelakangan atau tidak mampu untuk memfilter ini akan berkembang terus menjadi satu bola salju. Oleh karena itu sebetulnya pemerintah yang harus mulai memberikan satu penetrasi ke masyarakat untuk bisa masyarakat itu memfilter. Dari siapakah pemerintah ini? Dari kominfo atau dari? Ya semuanya kominfo, tokoh masyarakat juga ya. Kemudian kami ini para advokat mungkin komunitas advokat. Jangan bodoh kemudian ketika melihat informasi kita kopas ya. Apa sebetulnya? Kita yakin gak dengan kebenaran informasi itu? Bermanfaat atau tidak? Kita kan misalnya melihat satu informasi ada orang mati dikatakan ditambahkan diimbuhkan ini dilakukan oleh kelompok ini. Bagaimana kita bisa mengetahui itu pelakunya ya. Kemudian kalau berbasis agama ya kembalilah kepada agama masing-masing bahwa setiap agama itu membawa satu kedamaian. Ketika isinya kebencian itu pasti bukan ajaran agama. Kalau dari kepolisian sendiri apakah memang sudah mengusut sampai dalam kaitannya dengan apa sih sebenarnya motif dibalik Saracen ini sendiri? Apakah memang hanya karena masalah ekonomi atau memang ada pesanan-pesanan khusus begitu dalam motif? Sudah sampai ke sana kah? Ini masih dalam proses ke arah ke sana mbak. Tetapi memang sampai saat ini kita masih bisa menyimpulkan untuk sementara ya dalam tanda kutip bahwa kepentingannya masih bersifat ekonomi. Motif yang dilakukan oleh Jasri Adi masih bersifat ekonomi. Tapi kemudian bila pemesanan itu ada kepentingan-kepentingan lain ini kan yang kita khawatirkan adalah hal itu sebetulnya. Jangan sampai motif ekonomi ini kemudian dimanfaatkan oleh beberapa pihak tertentu sehingga menimbulkan instabilitas keamanan di dalam negara ini. Dari Jasri Adi sudah menyatakan apakah memang benar yang konten yang disebarkan ini adalah memang ada pesanan khusus begitu dari pihak-pihak lain? Sementara belum mbak. Jadi memang kalau saya melihat dari forensik berbagai device percakapan di dalam handphone si Jasri Adi, ada memang kesamaan-kesamaan visi dari grup di Saracen itu terkait kebencian-kebencian yang barangkali mungkin ini sebagai dampak dari kegiatan pilkada sebelumnya. Sehingga ini berlaru-laru terus kemudian ini semakin membesar. Persoalan yang perlu digarisbawahi adalah jangan sampai hal-hal seperti ini karena ini kan sudah memenuhi unsur-unsur pidana sehingga kalau ini dibiarkan kemudian masyarakat menjadi tidak merespon itu sebagai bentuk perbuatan yang salah. Ini kan saya pikir kita harus berani bertindak ini jangan sampai nanti malah meluas oh itu ternyata tidak menjadi masalah itu bukan melanggar hukum kan susah nanti. Benar ini menjadi sebuah bisnis tersendiri sebenarnya Pak? Kita masih telusuri terkait apakah setiap di dalam pembuatan akun atau kemudian membantu membuka akun yang sudah disuspend itu kita masih telusuri apakah ada transfer dana dari beberapa pihak atau belum ini karena masih dalam proses kearasan. Oke baik artinya masih panjang sebenarnya proses yang akan dilakukan begitu ya oleh pihak kepolisian. Kita masih terus lakukan Pak. Tapi kalau kaitannya dengan Saracan sendiri tadi Pak Sukung juga sudah mengatakan kalau memang sudah ada indikasi pemesan-pemesan begitu ya dari pesan-pesan ini sendiri apakah memang ada hukum atau mungkin panggilan kepada si pemesan ini pengusutan secara tuntas begitu? Saya pikir kalau memang ada unsur dan pembuktian yang cukup kuat Pak nanti kita akan tetap lakukan pemanggilan terhadap siapa sih setulnya yang mencoba memberikan support atau penandaan masalah itu. Tapi kan kita harus buktikan dulu dengan tadi disampaikan oleh Pak Sukung harus ada aliran dana yang masuk ke Jasliadi atau ke CV Jaya Jadi yang menjadi tempat kerja dia. Ini kan harus kita buktikan Pak. Kita tidak bisa menyatakan bahwa ada support nih dari si A atau si B. Kita harus membuktikan. Itu barangkali yang ada. Ini kan proses penyidikan yang mungkin akun saja begitu banyak di dalam grup Saracan. Tadi saya sampaikan bahwa kita harus juga memilah mana ini yang terkait dengan si Jasliadi mana yang tidak. Nah ini kan perlu waktu juga. 800 ribu akun betul Pak? Kurang lebih lah. Kita kan ada beberapa akun yang tadi saya sampaikan ada saracannews.com, kemudian ada saracan cyber. Nah ini kalau seandainya satu akun saja, followernya sudah sampai 1750, ada yang lebih dari 3000. Ini kan cukup banyak kalau kita bisa lihat. Kaitannya dengan ujuran kebencian ini apakah memang hanya mengarah kepada unsur politik saja, mengarah kepada salah satu pihak begitu ya? Karena memang kebencian secara pribadi atau memang ada unsur-unsur lain Pak? Sementara sesuai dengan undang-undang, kita masih mengenakan kepada ujuran-ujuran kebencian dan konten-konten Sarah. Kemudian nyampe kepada Jasliadi, ini kan ada koneksi link yang bisa kita temukan tentunya Mbak. Ini kan masih kita dalang. Kita masih punya satu segmen lagi pemirsa di Talk2i News. Kami masih akan hadir kembali ke hadapan Anda sesaat lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.